Penanganan penurunan angka stunting di Maluku terus dimaksimalkan. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga PKK Provinsi Maluku, Widya Pratiwi, yang juga Duta Parenting menyambangi Kecamatan Seram Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah, dalam rangka memastikan penanganan penurunan angka stunting di wilayah tersebut dapat dimaksimalkan. Di sela-sela kegiatan acara, Ketua TPPKK Maluku, Widya Pratiwi Murad, saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan mengatakan, keikut sertaannya pada pelaksanaan kegiatan panen raya padi di Desa Samal, guna melihat secara langsung penanganan bagi anak penderita stunting di daerah ini. Selaku Ketua TPPKK Maluku sekaligus Duta Parenting Maluku, memiliki tanggung jawab untuk terus berupaya memastikan angka stunting di Provinsi Maluku dapat diturunkan hingga ke angka 0 dengan cara melakukan kunjungan langsung ke setiap kabupaten kota yang ada di Maluku. Diakuinya sesuai dengan data yang diterima, penderita stunting di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi saat ini berjumlah kurang lebih 82 anak. Untuk itu upaya terus dilakukan, sehingga angka tersebut dapat diturunkan menjadi 0 dengan melibatkan semua stakeholder. Dikatakan Widya Pratiwi, kolaborasi bersama tim penggerak PKK Maluku dengan pemerintah Provinsi Maluku lewat Dinas Pertanian Provinsi Maluku, menyalurkan bantuan bibit pada biofortifikasi yang khusus membantu program penurunan stunting. Pihaknya juga mengadakan pengobatan masal dan sunatan masal pada lokasi Desa Samal sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat lewat kerjasama dengan Dinas Kesehatan, termasuk juga melibatkan tim penggerak PKK setempat. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail, juga selaku Duta Perangi Stunting. Karena kita ketemu bersama bahwa perangi stunting itu tetap harus kita upayakan bagaimana caranya supaya stunting kita 0, 0. Karena di Sirem Utara Timur Kobi masih terdapat sekitar 82 anak yang stunting. Untuk itu di sempatannya berbahagia hari ini bersama dengan Kadis Pertanian Provinsi Maluku, juga di sini ada PLT Dinas Kesehatan, dan tentu saya selaku Duta Perangi Stunting kami bersama-sama mengadakan kegiatan panen bersama, dan di sempatannya hari ini juga Dinas Pertanian memberikan bibit biofortifikasi beras khusus untuk anak-anak kita yang stunting. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari kegiatan ini tidak ada stunting lagi di Timur Kobi ini. Dirinya berharap dengan segala macam upaya yang dilakukan dirinya selaku Ketua TPPKK Maluku serta Duta Peranting Maluku dengan menyambangi setiap lokasi yang menjadi lokus stunting di Maluku akan memberikan dampak penurunan angka stunting di daerah ini. Terima kasih telah menonton!